Komunitas Ngapi Organic Center ini atau disebut bisanya KNOC oleh warga masyarakat dan sarkas-sarkas lainnya ini berdiri pada tahun 2008 awal mulanya. Jadi berdiri atas inisiatif dari teman-teman yang peduli tentang alam. Tumpuan kita sebenarnya itu di beras organik, karena semakin ke sini ya Alhamdulillah kita akan berusaha membuat sebuah agrowisata. Sekarang per 2019 ini lah, kita bisa mengeluarkan per bulan itu 15 ton untuk beras organiknya ya sekitar 240 juta. Dengan melihat potensi yang ada di program IAS itu sendiri, sebenarnya sangat bagus sekali untuk anak muda-anak muda. Walaupun kotor itu bisa menghasilkan, jangan takut kotor gitu. Untuk petani muda khususnya yang di bidang yang sangat suka dengan bidang pertanian, jangan patah semangat. Banyak inovasi yang kami kembangkan, ada lampu perangkap, ada hand sprayer, ada alat pembakar rumput. Nah ini sudah berkembang, ada di 15 provinsi, mulai dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, Lombok, Bali, bahkan di Sulawesi. Omset terkait produksi kami per bulan kisaran ya antara 120 sampai 150 juta per bulan. Kalau untuk produksi, memang kita sudah menata sejak dulu, jadi kita manfaatkan anak-anak muda yang punya kepeten, misal pembuatan lampu, pembuatan kap, ini yang harus kita akomodir sehingga bisa mencetak tenaga kerja. Bahkan ini impian kita kan bikin pabrik, jadi bisa menyerap tenaga kerja, kita juga bisa bersaing, kita bisa menyelamatkan dunia pertanian. Bagi saya program Yes memang sangat bermanfaat, dimana merubah pola pikir petani, baik itu petani yang sudah tua atau petani muda, ini memang butuh sentuhan untuk merubah pola pikir, dan yang merubah pola pikir itu adalah juga harus sebagai pelaku. Terima kasih telah menonton!